Ini tulisan Harisnya di sebelah sini nih guys, jadi kelihatan dari sana ya jalan yang kabupaten Dan ini dia guys, lobby CCM2 atau si Binong City Mall yang kedua Dan dari lobbynya itu Jadi bener guys, ini jalan menuju ke hotelnya Nanti naik lift ke lantai 2 hotelnya tuh Jadi ini aksesnya bikin gampang banget untuk yang nginep di Hotel Haris, Cibinong City Mall ini Ke mallnya ada pintu khusus Deket parkiran juga Dan ini dia Oh sama aja ya, tadi kalau kita mobilnya turun sini, langsung masuknya sini juga ya, nggak langsung lobby Jadi lobbynya masih harus naik dulu di lantai 2 Ada di lantai B tadi mallnya guys Nah nanti kita naik dulu ke lantai 2 untuk ke hotel Harisnya Ini dia nanti Belum Wow hotelnya keren guys, pemandangannya tuh bagus banget Dari sini, kita ngambil kunci dulu Terima kasih Disini ya Nah ini suasana lobby Haris, Cibinong City Mall Lobbynya itu bisa dibilang ya cukup luas ya Karena banyak kursi-kursi untuk duduk Dan juga di lobby ini ada restoran untuk sarapan Dan dekat dengan kolam renangnya Dari lobby hotel ini Nyambung ke kolam renangnya guys Nah jadi kolam renangnya itu ada di lobby hotel Tapi bukan di bawah ya Karena lobby hotelnya ada di lantai 2 Kolam renangnya lumayan bagus guys Viewnya bagus banget loh ini Jadi guys view dari kolam renang ini asli bagus banget Kalau lagi cerah gini kita bisa lihat langsung gunung salak Ini termasuknya kurang cerah ya Kalau lebih cerah lagi bisa terlihat jelas banget Dan ini dia ada stadion Pakansari Kelihatan banget kan dari sini Semuanya lebih jelas Kalau memang lagi gak mendung Kemarin itu termasuknya mendung Nih awannya aja agak gelap sekarang Dan ini kolam renangnya buka sampai jam 8 malam loh Jarang banget ada hotel buka sampai malam Ini kolam renangnya nih guys Terbuka banget sih ini Ini kamarnya Oh itu restorannya nanti ya untuk sarapan kalau pagi Cuma kolam renangnya ini bagus Cuma kurang luas ya Cuma dia infinity pool Nah ini dia Jadi kita kalau dari arah depok tuh ya Masuknya dari sana Terus tadi pintu masuknya yang disini Ini lobby mallnya Kalau lobby hotelnya jalan ke sana lagi Tapi bisa nyambung dari mallnya Itu Cibinong CCM1nya Viewnya bagus banget tuh guys Dari kolam renangnya ini Gunungnya kelihatan jelas banget Ini tulisan harisnya di sebelah sini nih guys Jadi kelihatan dari sana ya Jalan yang kabupaten Di deket kolam renang Kita ada playground Untuk anak-anak Atau kids club Kids clubnya lumayan besar sih lengkap guys Dan sebelahnya langsung ruangan gym Wow Ruangan gymnya juga besar Ruangan gymnya tuh lengkap besar banget Oh dikunci Oh tapi masuknya dari lobby guys Keren ya ini kamar mandi untuk bilas Dari kolam renang Oh enggak Ini kamar mandi gym Lalu yang untuk bilas Kolam renang dimana ya Aku dapat di kamar 108 guys Jadi keluar lift langsung ke kanan Nah langsung ada petunjuknya Seru juga sih petunjuknya jelas Ada lorong kesana Dan ini dia kamar kita 102 Oh ini pas banget Deket sama lift Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau Kamarnya luas guys Tenggu ya Kita nyalain dua belasinya Gimana nyalainnya Oh ini Ya Wow kamarnya luas Tapi modelnya minimalis Unik banget Biasanya masuk kan Langsung ada lemari ya Disini ini enggak ada Ini adanya cermin Dan ini kayaknya Kamar mandi Eh gimana bukanya Oh unik Kamar mandinya bukanya ke kanan Eh gimana sih Oh gini Unik nih model kamar mandinya Aku baru tau nih Kiran aku tadi Washtufflenya ini Terlepas dari kamar mandinya Enggak di dalam kamar mandi Ternyata dia masuknya di dalam Tapi Enggak ada temboknya Apa ya Unik bagus Tapi menurut aku kurang nyaman ya Karena kalau cuci-cuci ini Bisa nyiprat-nyiprat ke kasur Kan kotor Ini bisa ditutup Oh oke 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 Jadi bisa ditutup begini Dan ini bisa ditutup Begini Agak aneh sih ya guys Jadi ini gelap Dan ini deh kamar mandinya Ada safety box Biasa Laundry bag Terus Sendalnya unik Ini hair dryer Gantungan baju Ini wash tuffelnya Wash tuffelnya kecil Minimalis Lucu banget ya Ini kayak hotel minimalis Kayak ala-ala Apa ya Amaris-amaris gitu Menurut aku ya guys Kalau dari Kamar mandinya ya Nah ini Kalau temboknya ini Dibuka Tuh Kasurnya bisa kelihatan kan Dari sini tuh Dan ini kamar mandinya Oh dia modelnya dipisah guys Sewernya Dipisah sendiri Dan WC-nya juga dipisah sendiri Ini salah nih ya Dia bilangnya push Dorong Padahal gak usah didorong Harusnya pull Ditarik Oke Ada enaknya Ada enaknya ya Enaknya ini Karena terpisah Jadi kita bisa Satu mandi Satu ke WC Gapapa Gapapa gak terganggu Privasinya Cuma Gak enaknya jadi Sempit guys Biasanya hotel kan Kamar mandinya luas ya Ini agak sempit Nah mari Yang harusnya tadinya Biasanya disana Jadi di dalam Kamar mandi Oke Unik sih Cuma sayang ya Ini plong banget nih Untuk apa ya Kecuali sini Kasih meja Atau kasih kursi Kasih sofa Lebih enak Ini pengaturan AC-nya Ini apa ya Oh lampu Ini pengaturan AC Ini mejanya Meja minimalis Ada kulkasnya Oke Ada teko listriknya Ada air minumnya Kalau menurut aku sih ya guys Kamar mandi konsep gini tuh Agak aneh malah Nyusahin ya Misalnya kayak gini Tadi aku abis dari kamar mandi nih Mau naruh handuknya dimana Antara disini atau disini Gimana ya Basah Nyukur nanti dengan pakaian kering disini Kan gak enak ya Makanya aku bingung Jadi taruh disini Kalau mau taruh disana kan gak enak gitu Jadi konsep kamar mandinya tuh Menurut aku agak Kurang nyaman ya Kita lanjut lagi guys Ini TV-nya Ya TV-nya tuh kayaknya 43 inch Oh kayaknya udah smart TV nih Udah ada Netflix-nya Ada video Mola White kid Mirroring Oh mirroring dari HP bisa Terus Wow Kamarnya sih sebenarnya luas ya Tapi kesannya kok Aneh gitu Karena gara-gara kamar mandinya terbuka gini Jadi kayaknya malah gak ada privasi gitu ya Biasanya kalau di hotel kan Kamar Tempat tidur dan kamar mandi tuh terpisah ya Jadi kita Enak privasinya Nah ini ada Sofa Ada lampu bedside table Kita dapet yang balkon Ya karena emang di Agoda Pesenannya kemarin ada balkonnya sih ya Ini dia Kita dapet yang balkon Wuhu Seru guys Balkonnya luas lagi Nah view-nya langsung ke Kolam renang Oh udah hujan ya Oke Seru kan Nah ini balkonnya lumayan luas Ya Mejanya itu gede banget tuh Kursinya juga Kursinya apa ya Hah Ini lorong guys Tapi aneh menurut aku Kurang privasi ya Karena lorongnya Ini Kelihatan orang dari sana Jadi kalau orang keluar dari sana Atau jalan dari sana Bisa ngeliat aktivitas kita disini dong Konsepnya agak unik ya Tapi kok agak-agak gimana gitu Ini lorong kan lorong Bisa keliatan banget Bahkan ini kalau malem Misalnya kita ini gak Kordin gak ditutup Tadinya aku pikir kan Biasa kalau di hotel aku gak nutup Jendela ya Kordin kan Biar dapet cahaya kan Atau kalau malem Biar bisa ngeliat pemadangan di luar Tapi ini kalau ada kayak gini Jadi Privasinya ilang sih menurut aku Tapi kamarnya emang asli luas guys Nanti kita rasain ya Kasurnya enak apa enggak Tapi guys Walaupun tadi kamar mandinya kurang Representatif menurut aku ya Tapi kelebihannya di hotel ini nih Ini yang jarang ada di hotel lain Adalah ini dia Kita ada bantal guling Bantal gulingnya malah ada dua loh Biasanya ya Kalau ada pun cuma satu Ini ada dua tuh Enaknya itu disini Jadi rasanya kayak dirumah Kasurnya juga enak Ini yang single bed Luas ya Dan bantal gulingnya juga ada lagi tuh Misalnya yang merah Tapi terutama ini yang bikin seru nih Ada bantal gulingnya dua Oh ya guys Ini kalau mau pakai Apa Ketel listrik ini hati-hati ya Kita harus cek-cek dulu Dalamnya bersih apa enggak Soalnya tadi aku mau pakai Tiba-tiba kaget menemukannya Ini dia Tuh Titik-titik kayak jamur Atau kotor di dalam sini Jadi sebelum akhir Sebaiknya kita cuci dulu Atau cek dulu ya guys Guys view-nya Kalau malam hari ya Nih lihat Ini lorong yang tadi Dekat balkon itu Nah ini dia Pemandangan malamnya Oh ya Informasi kolam renangnya Disini enak guys Buka sampai jam 8 malam Jadi tuh Sekarang jam 7 Masih ada yang renang Ini view kolam renangnya Di malam hari guys Bagus sih Lampu-lampunya Cakep Nah kamar aku tadi Disitu tuh guys Yang paling pojok sana Oh gunungnya Tegak kelihatan Karena dari hujan Jadi becek Banget Lift-nya ini unik guys Tombol buka-tutupnya di atas Padahal kita biasanya Tahunya kan di bawah sini kan Jadi kalau aku memencet lift ini Suka bingung Mana ya tombol buka-tutupnya Di hotelnya unik guys Ada Penyewaan motor listrik Mereknya Oika Tuh Tuh bayarnya berapa ya Oh ini dia Harganya 75 ribu per jam 130 ribu dua jam Seru guys Bisa dicoba guys Bentuknya juga unik ya Motor tapi kayak sepeda Terima kasih telah menonton Tuh 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 Parkirannya ada yang dibawah sana guys Basement Dan ini jalan menuju ke lobby hotelnya Jadi bisa lewat mall Di situ ya Sebelahnya for coffee Atau juga kita bisa Jalan ke lobbynya langsung Di lantai LG Dekatnya tempat Apa ini Sewaan mobil Water listrik Nah ini kita Karena dia memang lobbynya di atas ya Jadi di bawah ini Gak ada lobby Siapa ya Oh yang ngeresmikan PJ Bupati Bogor Karena kan Bupati Bogornya ketangkep kan Korupsi Ditangkep KPK Dan ini dia kita Pintu transitnya Ini menuju ke lobby hotel Yang disana ke mallnya Ini ada tulisannya Entrance Nah dari pintu keluar hotel Kita bisa langsung ke mall Tanpa naik lift Tapi bisa naik eskalator juga guys Langsung Ini ada musholla Ini ada Ini lobbynya Apa namanya meeting roomnya Mirip yang kayak di Haris Bekasi kayak gini Ini langsung ke mall Misalnya di lobby L nih Turun disini bisa langsung masuk mall dong Nah dari eskalator itu Kita langsung turun di Lantai atasnya mall guys Langsung tempat mainan Ada tempat makan juga Ada tempat bazarnya juga Oke guys Habis dari mall tadi Kita sekarang udah di kamar lagi Waktunya istirahat Jadi Dan ini tadi hasil belanjaannya KKV Apalagi tadi Makanan Makanan Mbak Mijiem Terus ke Apotik Tadi beli obat Ke KKV Beli parfum Terus beli apa tadi ya Chargeran juga di KKV Beli roti Roti apa tadi itu Ini dia Selamat pagi guys This is my morning view Disini Kita lihat ya Silau Itu ya Sudah banyak yang renang Tapi gunung gak kelihatan Nah ini dia guys Gunung salaknya mulai kelihatan Betipis-tipis Dan seperti biasa Kalau musim liburan Hotel itu pasti kolam renangnya Penuh dengan bocil-bocing Jadi aku mau renang juga males Karena isinya enak-enak Oh iya guys menurut aku ya satu lagi kritik ya Untuk papan TV atau apa sih namanya nih Papan latar belakang TV yang kayu-kayu belakang TV itu menurut aku kok warnanya ganggu ya Jadi kalau kita nonton Malah kita kayaknya gak fokus ke TV Tapi kayak terganggu dengan Kayu-kayunya Bentuknya juga gak rata Ada yang bolong Ada yang ini Dan warnanya juga Cerah gitu Biasanya kan warnanya adalah Coklat kayu Mendingan kayak gitu aja ya Atau full Satu tembok Atau mendingan gak usah tanpa Background kayak gitu ya guys Guys ini unik nih aku baru nemuin sikat gigi hotel yang enak nih Yang dari Haris ini Jadi di dalam ada paket ini kan Di dalamnya ada sikat gigi Dapet apa ini odonnya merk formula Ternyata ini enak bulunya harus Biasanya kalau sikat gigi umum kan Yang dari hotel ya Keras dan kaku Ininya juga keras Tapi kalau yang punya Haris ini Ini bulunya harus enak Mulai sakit gigi gak berdarah Terus dia juga agak lentur Enak deh Ini positifnya nih Oke guys ini kita udah Mau pulang Udah selesai Waktu lebaran ini kita dapet kamar Di angka satu jutaan ya Pesen lewat Agoda Satu jutaan itu Belum termasuk breakfast Belum Kalau sama breakfast itu Per orang dewasa Rp150.000 Anak-anak Rp90.000 Oke guys ini silahkan Coba nginep di hotel Haris ini Nyambung sama mal Cibinong Seating Mall Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like Comment dan subscribe Bersama Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai Terima kasih.